Jenazah anggota BRIBOB yang menjadi korban jatuhnya pesawat Twin Otter DHC6400 di Tibika, Papua, Barada, Hadu, Utomo, tiba di Rubaduka, di Duku, Rondole, Desa, Bukti Harjo, Margo, Rejo, Pati, Jawa Tegak, Coba, Didi Hari. Dan kedatangan jenazah disambut isak tangis ibu dan kakak korban. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Barada, Hadu, Utomo, anggota BRIBOB yang menjadi korban jatuhnya pesawat Twin Otter DHC6400 di Tibika, Papua. Jenazah tiba di rumah duka di Kuduh, Rondole, Desa, Bukti Harjo, Margo, Rojo, Pati, Jawa Tengak, Jumat, Dini Hari. Ibu dan kakak korban tak kuasa menahan tangis saat melihat peti jenazah Barada, Hadu, Utomo, disemayamkan di rumah duka. Mereka tak mengira, korban yang dikenal baik dan santun menjadi korban pesawat jatuh. Bahkan dua jam sebelum kecelakaan naas tersebut, Barada diketahui masih sempat berkomunikasi dengan keluarga melalui video call. Jenazah Barada Hadi Utomo dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Desa Puri, Pati hari ini. Pemakaman dilakukan secara militer dengan upacara penghormatan untuk korban yang dipimpin oleh Kapol Respati. Barada Hadi Utomo merupakan satu dari tiga korban meninggal dunia dalam peristiwa jatuhnya pesawat Twin Otter DHC6400 saat tengah membawa logistik sembako dari Tibika menuju Ilaga, Papua. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, I News melaporkan.